Hai untuk buah ya wajah gini musangking kayak gini itu pemumpukannya saya itu pertama pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di momo myo garden Kali ini kita akan mengecek pohon durian ya ini pohon durian terlihat ya ini adalah pohon durian Hai musangking bisa dilihat buahnya hai hai subhanallah ini bisa dilihat Hai bisa dilihat batangnya ya besar ini batangnya segini saking ini sekitaran 300 ribuan satu kilonya mau tipsnya bagaimana caranya saya akan membagikan tipsnya jadi tonton terus jangan Hai anu kenapa bagaimana cara apa membukanya ya agar tidak buah rontok itu apa saja saksikan untuk buah ya wajah gini musangking kayak gini itu pemumpukannya saya itu pertama pakai MPK MPK ya MPK saya pupuk untuk pertumbuhannya untuk pembuahnya itu saya pakai MKP sama borons MKP saya semprotkan ke batangnya kalau boron itu saya taburkan ya di bawah daun ujung daun di bawah ujung daun ya nah kayak gini jadi untuk kalian-kalian itu yang pengen dibuahkan kayak gini nah ini silahkan di MKP tapi pada musimnya ya pada musimnya pada musim berbuah jadi MKP diberikan di semprot itu sekitaran 30 gram 2 gram per liter 2 gram per liter itu saya semprotkan di tanamannya lalu bawahnya saya kasih MKP ya untuk membentukkan pembungaan nanti kalau sudah muncul bunga lah muncul koma saya tetap MKP-an itu dua minggu sekali itu saya semprotkan ya nanti kalau apa turah saya kocor selanjutnya kalau sudah berbentuk buah itu di KNO3 putih ingat ya KNO3 putih KNO2 putih itu untuk apa Nah itu tinggi kalsium kforsfor ya untuk menjaga kerontokan jadi untuk menutrisi buah itu saya pakai KNO3 putih jadi jika dikasihkan KNO3 putih itu buah akan tenutrisi jadi tidak mudah rontok jadi bisa saya gini nah kayak gini lalu dilakukan juga penjarangan ya penjarangan itu perlu dilakukan untuk kekuatan pohon itu bisa dilihat di apa postingan saya sebelumnya ada cara menghitung kemampuan pohon durian ya berbuah ya kalau kebanyakan itu dibuang ya itu diperlukan di KNO3 itu dua minggu sekali saya kocorkan sampai panen nanti sampai panen Insya Allah rasanya sudah manis pahit ya kayak gitu untuk penyemprotan itu 10 hari sekali untuk hama 10 hari sekali itu fungisida sama apa ha 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 infeksida ya dikasihkan untuk pemotongan rumput itu rutin ya kalau sudah panjang dipotong jangan lupa untuk kalian yang ingin bertanya silahkan bertanya soal tanaman durian bagaimana cara melakukannya apakah perlu peruningan peruningan itu sebenarnya penting ya peruningan itu tetapi di batang-batang ini ya saya kasih lihat batang-batangnya nah ini peruningan itu penting tapi di batang-batang ini ya Nah ini kan di peruning nih ini peruning jadi ini yang disisakan cuma daun di ujung-ujungnya gini batangnya kayak itu bisa dilihat nah ini peruning nah tidak ada ya jadi kalau ada tunas baru itu daun baru di sekitar sini nah itu kalian hilangkan saja waktu pem kalau sudah muncul bunga itu sama hilangkan agar apa agar fokus pada bu buah jadi untuk kalian yang pengen menanam durian ya yang penting itu sama dua yang penting jangan lupa perawatan itu 10 hari sekali kita kita semprot ya 10 hari itu yang penting itu perawatan air ya kalau musim kemarau jangan lupa air ya sebenarnya durian itu enaknya gini apa air jangan sampai telat tetapi jangan banyak-banyak ya dikasih sedikit agar nanya apa basah besok dilihat tanahnya basah apa tidak kalau masih basah jangan dikocor kalau kering dikocor lagi ya gitu caranya ya sama perawatan perawatannya apa yang yang pertama yaitu kalian kasih anu apa perawatannya itu hama jangan sampai ada kutu kebul kutu-kutuan atau hama-hama lain hari mau jadi 10 hari kalian semprot nah untuk ini batang itu juga penting lihat ini putih-putih ini apa ini putih-putih ini sebenarnya cat atau labur atau kapur ini dikasihkan fungisida dicampur fungisida bisa juga dicampur dengan insek sida agar apa agar hewan pengerat batang itu tidak datang nah kenapa kok gitu kalau pengerat batang datang takutnya nanti bah takutnya mati sama yang bawah sini di tanah itu juga ada hamanya hamanya apa hamanya itu adalah cacing bisa embuk juga bisa kayak ulat gitu nanti jadi dikasihkan poradan ya teman-teman kasihkan poradan agar aman nah itu bisa dilihat jadi teman-teman yang ingin bertanya silahkan ya dikasihkan poradan ya Terima kasih.